Pengembangan ekonomi kerakyatan menuju Maluku Utara yang sehat dan zero pengangguran. Dalam rangka membantu program pemerintah untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan meminimalisir angka pengangguran di Provinsi Maluku Utara. Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Midi Siswoko dalam hal ini tengah menjalankan program pengembangan ekonomi kerakyatan menuju Maluku Utara yang sehat dan zero pengangguran. Pertanian terpadu yang memperkuat sinergitas antara perikanan, perkebunan dan peternakan menjadi tujuan utama dalam program tersebut. Di mana, program ekonomi kerakyatan diharapkan agar rakyat mampu mengembangkan potensi dan kemampuannya secara mandiri dengan saling keterkaitan antara perkebunan, perikanan serta peternakan. Pada Senin 19 Juni 2023 di Padepokan Aditya Karya Mahatfayoda yang berada di Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Kedatangan sejumlah masyarakat mewakili beberapa kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang tengah menjalankan kegiatan pelatihan dan pembinaan pengembangan ekonomi kerakyatan menuju Maluku Utara yang sehat dan zero pengangguran. Ketua Padepokan Aditya Karya Mahatfayoda bernama Dian Asmara, mengatakan bahwa program yang digagas oleh Kapolda Maluku Utara itu juga memiliki konsen dalam memberantas stunting yang ada di Maluku Utara. Hari ini kita kebetulan di Padepokan Aditya Karya Mahatfayoda yang beralamat di Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sedang kedatangan tamu dari kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari Maluku Utara. Terutama mereka yang datang pada hari ini yang menjalankan program di sini yang mengarah kepada ekonomi kerakyatan diantaranya adalah kawan-kawan kita dari Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Barat, dan Ternate, serta ada kawan-kawan kita dari Kesatuan Berimob. Nah program ini adalah salah satu program Bapak Kapolda Maluku Utara yang memang mengarah kepada ekonomi kerakyatan yang nantinya akan menghasilkan zero pengangguran untuk di wilayah Maluku Utara dan membantu menyelesaikan permasalahan stunting yang cukup tinggi di sana. Pasalnya, kata Dian, dengan adanya program tersebut sangat diharapkan adanya peningkatan potensi gizi serta ilmu pengetahuan yang dapat memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Maluku Utara. Harapan yang lebih spesifik diantaranya di sana dengan kegiatan-kegiatan yang ada, beliau Pak Kapolda sangat berharap pertama, bagaimana tingkat kualitas gizi masyarakat di sana berkembang dengan maksimal. dengan lebih baik. Pertama itu, kesehatan dulu. Pak Kapolda berbicara kesehatan. Setelah itu, di dalamnya ada unsur knowledge. Di dalamnya ada unsur pengetahuan. Masyarakat yang ada di Maluku Utara, harapan Pak Kapolda itu bertambah pengetahuannya sehingga mampu meningkatkan dan memanfaatkan potensi-potensi yang memang sudah ada di Maluku Utara itu sendiri. Yang ketiga ya, pastinya profit. Pastinya keuntungan. Karena ketiga elemen ini, apabila dipadukan adanya unsur kesehatan, adanya unsur knowledge atau pengetahuan, dan adanya unsur profit dalam konteks bisnis, nah ini nanti sebagai bahan dasar yang akan mengantarkan kita kepada kalimat yang disebut sejahtera. Jadi sejahtera itu bukan kalimat tunggal yang berdiri sendiri, tapi kalimat hasil dari adanya beberapa proses di sana. Inilah pemikiran-pemikiran Bapak Kapolda, Pak Virjen Milisi Soko yang ada di Maluku Utara untuk mengembangkan potensi dan memperdulikan kondisi dan keadaan masyarakat di sana. Salah satu perwakilan dari Kabupaten Halmahera Barat bernama Ronald Richard Sopakua mengaku bahwa kehadirannya di padepokan Aditya Karya Mahatva Yoda guna mengikuti pelatihan khusus serta pembinaan dalam bidang pertanian serta peternakan. Hari ini tim yang diutus oleh Pak Kapolda, Maluku Utara yang terdiri dari daerah Halmahera Barat, Kota Ternate, Halmahera Tengah bersama dengan rekan-rekan dari Kesatuan Brimob. Kami ada di sini dalam rangka mengikuti tiklat khusus terkait dengan pembinaan di bidang peternakan dan juga bidang perikanan khususnya air tawar. Dirinya juga berharap dengan keikut sertaannya dalam kegiatan pelatihan serta pembinaan itu dapat memberikan bekal ilmu yang dapat dimanfaatkan di Maluku Utara khususnya yang berkaitan dengan pertanian terpadu. Kami berharap semua kami yang hadir di sini bisa kemudian memperoleh ilmu pengalaman dari kawan-kawan, dari rekan-rekan yang ada di sini guna kami kembali nanti ke daerah kami masing-masing kami bisa lalu kemudian mengembangkan itu ke masyarakat kami kami bisa kembangkan itu demi masyarakat yang kemudian lewat kegiatan ini kami menjadi pionir-pionir untuk masyarakat yang bisa menumbuhkan kesedaran masyarakat terus mendorong dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang intinya adalah kita menunjang soal kesejahteraan masyarakat itu sendiri Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat Teguh Abdul Muhammad, Cyber News mengabarkan